Intro Terima kasih sudah mengklik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi Biar gak ketinggalan video menarik lainnya Tonton sampai habis dan jangan di skip Selamat menonton Assalamualaikum my friends Welcome back with Eka Kenan Akhirnya sampai juga nih di Bandung setelah hampir 1 tahun Gak keluar kota sama sekali Gara-gara pandemi Oh ya sekarang aku stay kesen Di Swiss Bell Resort Dago Heritage Kita berangkat dari bawah Di Jalan Cigadung Raya Barat Jangan lupa yang biasa karena kita pake google maps Di maps ada penutupan jalan Nah ini lobbynya yang biasa Abang-abang grep atau gocek nganterin makanan Biasanya dia nunggu disini Jalan ke tempat parkirnya agak belok-belok patah gitu ya Jadi buat kalian yang mobilnya sedan atau mobilnya yang panjang penggerak depan Hati-hati karena khawatirnya mentok Ini aja kita putar baliknya mentok banget Nah sekarang kita sudah sampai di lobby setelah parkir tadi Kita langsung masuk ke lobby Nah ini ya tadi lobbynya yang biasa abang grep gocek nganterin makanan Nah ini lobbynya juga luas banget ya kalau kalian nunggu Nah resepsionisnya juga kemarin ramah banget Kita pesen deluxe ya di aplikasi Traveloka disini secara pesennya Kebetulan kemarin kita di upgrade menjadi Grand Deluxe ya Kita sampai diantarin ke depan kolam renang untuk melihat perbedaannya kamar deluxe dan kamar Grand Deluxe Nah ini lobbynya keren banget ya futuristik Kalian bisa nunggu dengan santai disini Jika belum waktunya check in Di sebelah sana ya sebelah kiri itu kolam renang Nah sekarang kita mau ke kamar nih Setelah kita tadi check in Nah ini lift yang ke parkiran ya Karena liftnya ada dua Lift yang ke parkiran dan lift ke kamar Nah disini juga ada kayak mart-mart kecil gitu Jadi kalian kalau pengen pesen snack pesen disini aja Beli disini karena snack yang disedihan di hotel Harganya mahal ya Nah ini ada dua lift ya yang menuju ke kamar Kebetulan kita kamarnya di lantai 10 Karena kemarin saya request yang high floor dan yang view nya golf Makanya kita di upgrade ke kamar Grand Deluxe tanpa tambahan biaya Nah kita sudah sampai di lantai 10 Tapi sebelum masuk ke kamar saya pengen tunjukin ke kalian view nya dari lantai 10 nih ya Di kamar Grand Deluxe Nanti kurang lebih seperti ini nih ya Tuh masya Allah Pemandangan golfnya Pemandangan kota Bandungnya indah banget nih Apalagi kalau malem-malem Jadi kita berasa di atas bintang ya teman-teman Oke kita sekarang menuju ke kamar Nah ini view dari depan kamar ya Nah kamar saya di 1005 Nah sayangnya disini ada kaca Sama apa Ornamen-ornamen kayu Ya mungkin supaya penghalang hujan kali ya Karena koridornya juga deket banget sama bagian depan Nah ini kamar saya di 1005 Di bagian dengernya juga di segel ya Karena sebagai tanda kamar ini sudah di infektan di masa pandemi ini Nah sebelah kiri ini ada lemari besar ya Lemari kaca yang cerminnya besar juga Disini ada perangkas Lalu ada dua pasang sendal hotel biasa Kayak gini putih Ada hanger juga ya buat kalian yang pengen ngantung baju biar bajunya gak kusut Lalu kita ke sebelah kanan pintu ada kamar mandi Disini ada hair dryer Nah lalu di bawah ada hand body lotion Ada sabun mandi Gelas dua pasta gigi dan Sigat giginya juga ada Lalu disini juga Klosetnya kloset duduk ya Ada batapnya ini yang kita cari ya Nah kita pilih juga yang batapnya di dalam ya Karena biar lebih previsi Kalau kalian pengen yang batapnya minggir di depan jendela juga ada ya Di bagian deluxe Nah ini handuknya ada dua Handuk badan dan handuk kepala Lalu disini ada mini kitchennya juga Nah ini teman-teman Ini snack yang disediakan hotel Tapi harganya mahal banget ya Mahal banget Kalian bisa beli aja di mart yang tadi ya Disini juga ada mini kulkasnya Buat dinginin minuman Nah ada tv-nya juga Tapi kemarin kita sempat Gak bisa nonton tv Harus tuning dulu Harus cari dulu Frekuensinya Nah ini ya View dari kamarku Di kamar grand deluxe Ya 1005 Nah jadi Batapnya di dalam Kalau yang grand deluxe Kalau yang deluxe itu batapnya di Mepet di jendela Ini berantakan banget nih teman-teman Maaf ya Karena kemarin baru check in Langsung ambil aja videonya Sebenernya sampe banget nih Tapi pengen bikin video Supaya bisa jadi referensi kalian Nah sekarang kita pengen makan nih ya Ini di depan lobby Nah kita lurus aja Kalau ke lobby kan tadi belok kanan Nah ini kita lurus Sampai ke ujung sini Nah disini juga ada pengecekan ya Di dalam lobby ada pengecekan Disini ada pengecekan suhu lagi Tugasnya juga memakai sarung tangan Semuanya disini Jadi bener-bener protokol kesehatannya Dijaga disini ya teman-teman Nah kita milih Tempat duduk yang di luar aja Biar view-nya dapet ya Nah view-nya disana ada gunung Yang kabutnya masih indah banget Saat ngambil makanan pun Kita diambilin ya Bukan kayak prasmanan ngambil sendiri Karena mungkin Masa pandemi ini ya Harus bener-bener dijaga Makanya kita gak boleh Saling pegang-pegang alat makan Saling pegang-pegang apa yang ada disini Makanya diambilin Biar satu Bentuk gas hotel aja yang Megang gitu Bukan apa ya Sera Nasi goreng ada gak Nasi goreng Makanan disini juga juga Standar hotel ya Enak Ada kue Ada nasi goreng Dan macam-macam lah Yang banyak Nah ini Resto yang di bagian dalam Kalau kalian pengen Makan yang di bagian dalam Mungkin kalau saat hujan Kali ya pada mili yang di bagian dalam Tapi kalau pagi-pagi kayak gini Gak hujan Menurut saya sih Enakan di luar ya Karena view-nya dapat Dapat pegunungan yang Masih Kelihatan jelas Kabutnya Coba kita cek Di bagian Dekat kolam renang Nah itu depan kolam renang ya Temen-temen Nah kalau kalian pengen makan roti Sambil santai-santai berjemur di pagi hari Kalian juga bisa duduk-duduk disini nih Karena ini kebetulan menghadap ke timur Jadi pas keluar matahari Sunrise Kalian bisa langsung Menikmati Keluarnya matahari Nah ini nih Nah sekarang Kita Menuju ke kolam renang Nah sebenarnya ini Kondisi sebelum saya tadi sarapan ya temen-temen Jadi begitu Sebelum sarapan Saya keluar kamar langsung ke Kolam renang Nah ini view-nya nih Nah view yang kamar delak Itu menghadap ke sana nih temen-temen Ke lembah yang pohon-pohon penis itu Sama yang disini nih Hati-hati Kalau kalian milih kamar Takutnya menghadap yang hijau-hijau itu ya Atapnya Golevan Atapnya Dago Heritage Nah ini kolam renang Indah banget Jadi kalau kalian pengen renang Juga bagi-bagi banget aja Supaya Nggak terlalu rame Itu ya temen-temen tuh Sinar mataharinya baru Keluar Baru naik Indah banget ya Masya Allah Airnya disini juga anget ya Tapi nggak anget-anget banget Cukuplah anget Kalau nggak anget kan dingin Kasian buat anak-anak kecil ya Tapi ini Apa namanya Ini Pas banget buat anak kecil Jadi nggak perlu khawatir Kalau kalian yang bawa anak kecil Nah di depan sana nih Di depan sana Restoran Yang tadi kita makan Yang pagi-ganti wajinya dimana Nanti di sana Tenang Di mana Di sana Apa? 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 Nah itu lobbynya disana Nah ini kondisi kolam renang disaat siang hari ya Karena tadi ada yang kelewat nih Kalau kalian abis renang disini Kalian bisa Ngambil handuknya di area fitness center ya Biasanya disini juga ada Orang yang nungguin ya Jadi kalian tinggal minta aja Untuk berapa orang Di kamar berapa ya Nanti ditanyain kamar berapa gitu Kalian sebetulnya ada kamarnya Nanti kalian bisa minta Atau ngambil sendiri mungkin Kalau nggak dapet tugasnya disini Ini bagian handuknya Di area fitness center Fitness centernya juga Cakep banget Yang ngadep ke Lembah ya Lembah Kalau di travel account Namanya ini Menghadap ke lembah Padahal area golf ya Di Dago Heritage Di Dago Nah itu ya filmnya teman-teman Indah banget ya pagi-pagi Renang dapet view yang Masya Allah indahnya Dan sayang sekali ternyata Masa staycation kita Sudah berakhir karena cuma satu hari Doang Buat kalian yang Mau check out Registrasi dulu disini Untuk parkirnya supaya kalian gak perlu Bayar saat keluar dari hotel Nah kita turun dari lift yang ini ya Teman-teman yang menuju ke parkiran Bukan lift yang tadi Akhirnya kita menuju ke parkiran Dan mengakhiri masa staycation Di Swissbell Resort Dago Semoga kita bisa kembali lagi kesini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini